Majelis Hakim mengambilkan permohonan penangguhan penahanan terdakwa kasus pemeliharaan Landak Jawa Nyoman Sukena dalam sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Denpasar dengan agenda pemeriksaan terdakwa dan saksi meringankan. Dalam ketelangan yang disampaikan di hadapan Majelis Hakim yang diketuai Ida Bagus Bama Dewa Patiputra, terdakwa kembali menyatakan tidak mengetahui dan tidak ada sosialisasi oleh lembaga terkait bahwa Landak Jawa adalah satwa dilindungi. Terdakwa juga menyatakan sangat menyayangi hewan peliharaannya seperti mencintai keluarganya. Hal serupa juga dilakukan seluruh anggota keluarganya. Sementara istri terdakwa Laksmi mengungkapkan terima kasihnya kepada semua pihak atas dukungan yang diberikan kepada suaminya terlebih penangguhan penahanan dikabulkan oleh Majelis Hakim setelah ada dua surat permohonan dari anggota DPR RI Rike Diapitaloka dan Kejaksaan Tinggi Bali. Terdakwa sesuai permohonan dari DPR RI Rike Diapitaloka dan Kejaksaan Tinggi Bali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Terima kasih telah menonton!